halo halo kembali lagi ke analisa mingguan kini saya bahas dulu untuk road map gold kemarin ya nah road map gold kemarin kita punya area buy di zone biru dan zone merah yang kosong ini zone merah yang kosong ini sudah direaksi ini saya tandai lingkaran dan zone biru ini rally base rally punya decision point disini teman-teman police engulfing kemarin saya sempat bilang jangan entry jika belum ada higher high higher high jika masih lower lower higher berhati-hati cuman saat teman-teman entry di police engulfing ya dengan resiko hanya 5 poin market sudah merespon dengan baik oke ini pun juga police flag sudah mulai terlihat buttonnya target sementara disini untuk gold 19.09 target sementara GM levelnya ya disini nanti untuk plan lanjutan gold saya update lagi via video seperti road map kemarin jika ada posisi yang bagus atau perkiraan zona yang bagus akan saya update via video oke kita ke weekly analisis kita coba lihat yen yen masih dalam tekanan downtrend terlihat ya teman-teman tekanan downtrend yang cukup kuat nah disini terlihat yang terjadi pada yen area ini di break oleh price demand juga diinggaf oleh price dia sekarang berbalik ke atas ya market berbalik ke atas ini menunjukkan pola approach terhadap sebuah zone 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 yang saya pantau adalah zone ini ya dimana disini ada demon dan dua kali di respon dan akhirnya demon itu break yes nah ini cuman sepertinya saya lebih condong untuk entry di area baris engulfing ini teman-teman nanti next week ya saya akan condong ke baris engulfingnya kita coba lihat ini sudah ada reaksi pembalikan harusnya cuman reaksi membalikan ada engulf bisa pullback atau bisa bablas kebawah jika dia langsung bablas kebawah kita ingat-ingat disini ada demon ya ini demon cukup cantik demonnya cukup cantik demonnya 108.90 108.90 108.90 oke nah ini area demonnya ya teman-teman jika dia langsung turun ini kita bisa buy disini nanti mengharapkan price bisa dibawa naik lagi ke atas naiknya ke area biru yang atas ini ya biar engulfing atau ambil shadow boleh harapannya seperti ini jika memang dia tidak naik lagi tapi bablas turun kita bisa ambil buy disini apalagi ini adalah high ini higher high ini pun higher high ya teman-teman dengan memanfaatkan approach nya kian berarti kita punya skenario antara dia turun atau dia langsung naik ke atas ya yang mana dulu yang terjadi kepada USD japanesian New Zealand New Zealand yang terjadi disini ya 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 cara daily ya ya halo higher higher lower low All back lagi ke atas Aduh, sorry Ya Halo, higher high lower low Area GM level GM levelnya teman-teman Dari resistance yang di sebelah kiri Press masuk ke sini Nah Kalau teman-teman lihat lebih jelas Ini ada zona base Dan ini kemungkinan Price Masih bisa turun lagi Sini Untuk diangkat lagi ke atas Jika tidak ada lower low Jika tanpa lower low Ya teman-teman Jika tidak ada lower low Price bisa drop ke bawah Dan angkat lagi ke atas Bisa dilihat Ada bentukan juga Low High Lower low Dan higher high Ini kita bisa sebut sebagai demon Jika masuk lagi kembali ke zona supply Lihat reaksi Halo Ya Lihat reaksi Seperti ini turun Jadi ada Dua potensi Kemana dia ke demon dulu Atau ke supply dulu Jika dia bablas ke bawah Ini break Area abu-abu break Teman-teman bisa cek Ya Demon Di respon Ritas ini demon Disini ada zona lagi Ini juga demon Tapi saya tidak saran disini Karena ini retest Atau Tidak fresh Ya Hindari entry di area yang tidak fresh Jadi yang pertama Market bisa langsung drop ke area demon dulu Ya Market bisa langsung drop ke area demon dahulu Baru dia mental ke atas Bisa juga dia langsung masuk ke supply lagi MPL Ini MPL nya Kalau teman-teman lihat disini sebenarnya ada Ini candle beda warna Ya berwarna biru Dia bisa masuk ke sana lagi Atau Kalau dia memang mau drop Break Lower low Anda bayang disini Agak jauh memang Cuma lebih safety Kenapa lebih safety Karena ini fresh Dan ini tidak fresh Ya Swiss Signifikan drop Terjadi drop Signifikan ya Tetapi Ternyata kalau kita bongkar ini Lebih ke CP Lebih ke CP Hai 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 Saya ada demon Pembalikan trend Tunggu Terbentuk GM Ya untuk Swiss Kita tunggu Terbentuknya GM Sebenarnya Kemarin sudah terlihat sih Cuma kurang begitu Clear Sini ada low Low High Lower low This is Sayur High Yes Cuma Market Tidak sampai mereaksi Dari GM Ini Hanya turun Disini aja Baru dia naik lagi Dan disini Dia Apakah Merespons Supply Belum Sampai Merespons Supply Jadi harapan Saya Kedepannya Jika dia memang Mulai bergerak Ke atas Harus ada Higher High dulu Baru kita bisa cari Baiknya Entah disini Entah di level Ini Ya teman-teman Ada dua Plan Swiss Lebih baik Lagi Tanpa Higher Dia masuk Kesini Dulu Ya tanpa Higher Dan dia Drop Demand Lebih Enak Lagi Jadi Kita Lihat Reaksi Di Demon Oke Oke teman-teman Tadi saya sudah Jelaskan tentang Gold USA Japan New Zealand Swiss Euro Euro Kemarin saya kasih Mapping Saya kasih Remark seperti ini Berarti Kalau seperti ini Adalah tanda Ingalf Ya Ingalf Tetapi Tidak ada Ingalf Dan harga Probex Jadi kita Hanya juga No Entry No Entry Karena No Ingalf Ya teman-teman No Entry Karena No Ingalf Harga Berhati Hati Nah Dimana Levelnya Maybe Ini Untuk Next Area Sell Next Week Euro Ya karena Ini No Ingalf Tetapi Ini Break Secara Struktur Area Ini Oke Euro Kita dapat Swiss New Zealand USD Gold Nanti saya Update lagi Thank you Sebelumnya Buat teman-teman Yang sudah Saksikan video ini Sukses selalu Sehat selalu God bless Dan Jangan terburu-buru Mengejar Pasar Atau harga Wait and see aja Sabar aja Masih banyak Kesempatan Gak usah Keburu-buru Oke Terima kasih Sudah menonton Sehat selalu Sub indo by broth3rmax